Oke selamat sore teman-teman semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di kesempatan sore hari ini teman-teman jadi saya mau review saja Cendet mudah hutan trotolan yang kemarin baru saja saya beli ya jadi baru satu hari disini dan Alhamdulillah Burunya masih sehat teman-teman masih mau makan masih mau gerak dan dia masih giras juga Jadi belum ada perubahan apapun namun yang pasti burung ini masih hidup artinya apa Artinya burung ini dalam keadaan sehat dan insya Allah nanti kalau kita rawat dengan sungguh-sungguh Nanti burungnya juga pasti akan cepat beradaptasi dengan lingkungan baru Jadi karena kita tahu sumbernya ini dari teman-teman cendet mania yang sudah sekian tahun bergelut di dunia cendet ya teman-teman Jadi saya tidak asal ngomong tapi ini berdasarkan informasi dari teman-teman yang memang sudah pakar di burung cendet Jadi menurut mereka atau teman-teman saya itu memang burung cendet adalah salah satu burung yang paling rawan Artinya paling istilahnya mungkin sekarang baperan ya jadi burung ini baperan dia stress gampang stress dan dia cukup sulit berbunyi Jadi settingannya itu susah dan dia cukup sulit berbunyi namun kembali lagi burung itu setiap burungnya memiliki karakter yang berbeda-beda Jadi kalau teman-teman punya cendet mudah hutan yang dibeli kemudian dia sudah cepat makan, cepat makan, cepat kacau itu berarti anda memang benar-benar beruntung ya Karena memang menurut teman-teman cendet mania sudah membuktikan sendiri, sudah berpengalaman, sudah mengalami sendiri bahwa tidak semudah merawat burung lain ya Lebih sulit merawat burung cendet karena memang dia perlu sentuhan-sentuhan yang kecil namun dia continue dan harus konsisten teman-teman Oke misalnya untuk tahapan pertama ya teman-teman ini jadi saran yang saya terima ini yang saya sampaikan ini adalah apa yang disampaikan oleh teman-teman cendet mania yang sudah berpengalaman di dunia cendet Untuk pemeliharaan atau perawatan cendet mudah hutan baik itu trotol maupun dewasa Kita bikin simple saja yang penting burung makan dulu, burung sehat dulu, makan dokoh, burung sehat Caranya bagaimana ya kita misalnya kalau di air minumnya kita kasih vitaci seperti yang saya lakukan Kemudian untuk cepuk pakannya bagaimana ya kita kasih ekstra fooding yang disukai cendet ada ulat kandang ada ulat dongkong ataupun cangkrik Ya jadi yang penting dibanyakin dulu efnya sekitar dua hari itu kita full ef katakanlah full ef dan sedikit dicampur dengan fur lembut ya Merk apa saja yang penting furnya lembut itu sebagai proses mengadaptasikan pentet atau cendet agar dia makan fur Tapi itu dibikin belakangan yang paling utama adalah burung cendet itu harus sehat dulu Kasih saja ulat kandang yang banyak kemudian dikasih cangkrik itu pagi katakanlah 3 atau 5 Ya sesukanya burung lah jadi untuk bahan ombyokan memang tidak perlu settingan teman-teman Jadi kita jar saja dulu biar dia sehat dulu biar dia gemuk biar dia sehat biar dia fit Baru ketika dia sudah kenceng sudah bagus kondisinya kita latih dia makan fur jadi seperti hampir sama seperti ciplek gitu lah Tapi lebih rawan cendet karena cendet itu untuk hidup saja kadang juga susah kalau mudah hutan ya Kadang dia stressnya terlalu tinggi sehingga dia tidak mau makan dia tidak mau minum sehingga dia pasti akan lewat gitu ya Tapi alhamdulillah burung saya ini dua hari ini ya dua hari ini sudah mau makan ulat kandang Mau makan ulat hongkong dan mau makan cangkrik Jadi intinya teman-teman untuk burung cendet mudah hutan itu tidak usah dibikin settingan yang macam-macam dulu Yang penting dia makan dulu makan sehat gerak-gerakannya sehat kemudian dia masih kiras gak apa-apa yang penting kita kerodong Karena cendet itu kalau tidak kita kerodong bisa jadi dia akan melukai wajahnya sendiri karena dia suka mendodos-ndodos kandang Nabrak-nabrak sangkar atau gelapakan gitu ya jadi kita kerodong seperti yang saya lakukan ini Ini malah biasanya dari pagi sampai sore cuma saya kerodong saya buka dikit saja di resletingnya Jadi biar dia terlihat makanannya biar ada cahaya masuk sehingga dia bisa melihat dimana makanannya Dimana cepuknya dimana tangkringannya seperti itu Karena perlu adaptasi yang membutuhkan beberapa hari ya Memang khusus cendet ini agak-agak rewel Rewel dalam arti kita harus benar-benar hati-hati dalam merawatnya Tidak bisa seperti burung sertu tidak bisa seperti burung kerucukan itu kan burung enak ya Ini burung yang dia cepat mapan dia cepat makan fur dia cepat bunyi Tapi kalau untuk cendet memang ada catatan tersendiri Jadi langkah pertama kesimpulannya kita kasih dulu cendet makanan kesukaannya di alam Seperti ulat kandang, ulat tongkong dan cangkrik kalau saya Nanti kalau dia sudah 2 hari itu dia makannya sudah dokoh Makannya sudah banyak, kondisinya sudah bagus Baru kita latih makan fur Caranya kita campur saja ulat kandang dicampur fur lembut Kemudian di cepat yang lain itu kita kasih ulat tongkong dan cangkrik Dicampur fur lembut lalu kita potong-potong ulat tongkong dan cangkriknya Kenapa tidak dalam satu cepat dengan ulat kandang Karena pengalaman saya teman-teman dulu itu kalau kita menaruh ulat kandang Kemudian ada furnya Lalu kita memotong-motong ulat tongkong disitu Cangkrik disitu itu Cangkrik dan ulat tongkong akan habis dimakan ulat kandang Jadi ulat kandang itu memang dia pemakan segala dan dia begitu cepat Apalagi kalau jumlahnya banyak Jadi saya sarankan ulat kandang dipisah dengan potongan ulat tongkong dan potongan cangkrik Kita sediakan 2 cepuk Jadi cepuk yang pertama itu isinya ulat kandang dan fur lembut Kemudian di cepuk yang lain kita isi ulat tongkong dan cangkrik Dicampur dengan fur lembut Dan cangkrik serta ulat tongkongnya itu dipotong Biar apa biar dia si cendet mulai Belajar makan fur gitu teman-teman Itu dulu Bahkan saya tidak menjemurnya ini Jadi ini cuma saya buka sedikit karena ini untuk video untuk pengetahuan teman-teman semuanya Ya teman-teman jadi mudah sekali sebenarnya kita gak usah mikir neko-neko Kita gak usah berekspektasi yang tinggi-tinggi dulu Yang penting cendet hidup dulu yang penting cendetnya itu makan dulu Dia sehat dulu baru kemudian nanti dia kita latih makan fur seperti ini Ini contohnya ya Ini kotorannya masih putih jadi artinya dia belum makan fur teman-teman Saya biarkan gak apa-apa Saya gak terburu-buru untuk membuat dia makan fur Karena memang dari awal saya katakan bahwa cendet itu termasuk burung yang rawan Burung yang baperan, burung yang ringkih gitu ya Mudah stres, susah bunyi Makanya kita rawatnya ya biasa-biasa Yang penting jangan ditaruh di tempat ramai dulu Taruh di tempat yang sepi Taruh di tempat yang tenang Dan kalau bisa kita kerodong untuk menghindari Sundas atau luka di sekitar paruhnya Biar dia gak nabrak-nabrak kandang Karena ini kalau dibuka kerodongnya itu gira teman-teman Gira sekali Jadi itu dulu teman-teman sedikit review Turung cendet MH Trotolan yang baru saja saya beli kemarin Alhamdulillah masih sehat dan begitulah tips-tipsnya untuk Perawatan cendet bahan Yang pertama jangan muluk-muluk dulu Biarkan dia makan, kasih dia EF kesukaannya Biarkan dia sehat, air minumnya jangan lupa dikasih vitamin teman-teman Biar dia tidak mudah sakit Itu ya teman-teman Bila ada kurangnya mohon dimaafkan Mohon dikoreksi di kolom komentar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pelayangan TV